Forum Vinyamana Sauromaibrat atau Fofimasa Tanah Papua melaksanakan kegiatan seminar dan loka karya pendidikan politik bagi para perempuan yang mengikuti pesta demokrasi sebagai calon anggota legislatif DPR Provinsi Kabupaten Kota di Papua Barat Daya. Kegiatan loka karya dan seminar yang dilakukan Fofimasa berlangsung di Hotel Said Mariat Kota Sorong yang diikuti ratusan para caleg perempuan yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Sebagai penyelenggara kegiatan seminar dan loka karya, Miriam Isir menyatakan kegiatan ini bertujuan untuk membekali para calon anggota legislatif khususnya perempuan yang akan bertarung di pemilu mendatang tentang strategi dan cara untuk memperoleh kursi. Karena itu, panitia melibatkan para pembicara yang berpengalaman seperti dari KPU, Bawaslu, dari aktivis perempuan, juga pimpinan DPRD Kota Sorong. Ketua Forum Penyelenggaraan Nasao Maimbrat, saya merasa terbeban dengan kepercayanya telah dipercaya oleh ibu-ibu perempuan Maimbrat. Sepanjang politik berjalan, kita tidak pernah membuat loka karya seminar sehari. Kali ini, kami merasa bahwa kami hadirkan provinsi ini untuk kami sebagai pejual pasal bertanggung jawab untuk menghadirkan seluruh perempuan-perempuan Papua, bahkan bukan Papua saja, dari Sabang sampai Melute, yang rasa miliki negeri ini, Papua Barat saya, ini mereka semua kami datangkan ke tempat ini untuk ikut seminar sehari, ikut sosialisasi politik yang sedang berjalan, persiapan politik yang sedang berjalan. Politik yang sedang berjalan ini tentunya waktu 30% itu seharusnya perempuan punya juga bagian dari itu. Sehingga kami harus bertanggung jawab sebagai ketua umum dari forum penyamanan sehari ini, kami buat seminar loka karya ini supaya semua kami hadirkan mereka, mereka berada di sini untuk mereka menerima dari sosialisasi, dari KPU, dari Bapak Gubernur yang keterwakilan tadi Bapak Yaakob sebagai setapa Ali, dan juga ibu-ibu yang berpengalaman, bahkan orang aktivis yang tahu betul-betul bagaimana rasa miliki perempuan di sesorang raya ini. Di tempat terpisah, penyelenggara kegiatan Sofia Maipau juga menyatakan kegiatan ini tidak saja diikuti oleh perempuan Maiprat, tapi juga organisasi perempuan lainnya yang berada di Provinsi Papua Barataya, selain itu juga perempuan Nusantara lainnya. Sofia berharap 30% kursi dari DPR baik di provinsi ataupun di kabupaten kota akan didominasi oleh perempuan. Oleh karenanya melalui kegiatan ini, para perempuan yang menjadi caleg, mereka dibina dan dibentuk untuk bagaimana strategi dan cara untuk memperoleh suara masyarakat. Forumnya itu, forumnya Manasek Maiprat, Profil Masang, karena di dalam kami punya strategi bagi para perempuan Maiprat itu adalah setiap momentum seperti masuk pada pesta demokrasi seperti ini, bagaimana kami mempersiapkan para perempuan untuk juga terlebut di dalam dunia publik, khususnya pada politik. Sehingga kegiatan ini membuka wawasan mereka bahkan juga strategi untuk merebut kemenangan kota perempuan 30%. Kita tahu bahwa 30% itu memang pemilihan separuh hati hanya pada awal proses rentuh. Bukan berarti pada saat pemilu penetapan itu ada proteksi 30%, itu tidak. Jadi untuk itu ruang berkompetisi bagi kami perempuan itu harus ada. Untuk itulah dalam rangka kegiatan ini untuk penguatan kapasitas para perempuan yang tadinya secara internal kami membuat bagi perempuan Maiprat, tapi kami berpikir bahwa berbicara tentang perempuan tanpa diskriminasi. Kami tidak bisa membedakan bahwa harus perempuan itu utamakan perempuan Maiprat sendiri, tetapi ada para perempuan lain yang juga sama-sama dengan kami, perempuan Maiprat melahirkan kehidupan. Untuk itulah kali ini sesarankan kami adalah bagi semua perempuan baik, itu perempuan asli Papua maupun non-Papua. Yang itu sehingga bergantungan tangan kita bisa mendorak, seperti kota Sorong yang dari 30 ada 7 perempuan. Sisi lain memang kota Sorong ada kerasilan yang bagus, di mana usir pimpinan diperkirkan juga oleh perempuan. Nah untuk itu kami mau untuk peningkat jumlah untuk DPR dari setiap kota kabupaten di wilayah Papua Barat Dayak. Itu satu, itu karena kami masih punya program yang memang harus dilakukan secara continui berdasarkan momentum. Yang kedua, target daripada kegiatan ini kami juga sengaja mengundang. Misalnya ikatan perempuan Binsowi, ikatan perempuan Moi, dan ikatan Lapepa. Lapepa itu ada untuk para perempuan adat di 6 wilayah Papua Barat Dayak. Dan kelompok organisasi perempuan yang lain, kami juga ikutan mereka hadir sebagai unsur pimpinan atau struktur di dalam kelompok organisasi perempuan ini. Mereka punya tugas yang nanti akhir daripada ini adalah kita buat setiap masing-masing. Jadi misalnya,